Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai seterusnya semuanya, saudara-saudara semua Sekarang kita akan mendengarkan tausih dari Ustaz Dano Silahkan disimak tausihnya, semoga bermanfaat Dan bisa menjadi amal soalnya kita semua Amin, ya rupal alamin Nah, ada gak nih yang mau disyare? Ya, tapi kalau saya, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ini Dapet hidayah ini sekarang Amin Maksudnya apa? Dan mendengar ceritanya Ibu Aini ini kan sampai parah ya Nah, ini saya Ustaz Kalau setiap hari, ini sejak saya hamil yang pertama Itu kan saya memang, kalau tidur di bawah itu sakit Saya pikir waktu saya hamil kan beberapa tahun yang lalu Itu kan saya hamil pertama ya Saya pikir itu memang gejala-gejala untuk kehamil Orang hamil Ya, orang hamil Maksudnya, dan saya tanya ke dokter memang seperti itu Macem-macem gitu kan Maksudnya ketika orang hamil ada aja Ada yang batuk, ada yang memang sakit Dan saya sudah pijat berkali-kali Ustaz Saya pijat terus, sininya itu sakit kan Ke dokter juga enggak? Belum Oh, belum Belum Saya sempat pijat sampai berkali-kali setiap sakit saya pijat Akhirnya sembuh, pas waktu sudah melahirkan Tapi akhir-akhir ini, saya merasakan ketika saya tidur di lantai gitu kan Nonton TV kan, sambil tempat tidurnya, enggak usah lantai lah Tempat tidur yang kecil gitu loh Yang tipis Terlalu empuk ya Terlalu empuk Itu kalau bangun itu susah banget Oh iya Kayak ada yang Belok-belok gitu Perlu dilurusin ya Seperti itu Dan itu sampai sekarang gitu Dan saya mendengar dari paparannya Ustaz Danu Terus Bu Aini Terus saya merasa kesindir gitu Apa mungkin ya, saya juga memiliki sifat keras gitu Oh gitu ya Iya Apa mungkin ya Oh apa mungkin Saya bertanya apa mungkin Iya boleh, boleh, boleh Nanti sembuhnya mungkin juga Sembuhnya ya mungkin aja Sama kan gitu ya Iya Nah kalau Mbak Ina ini, apa kasusnya sama enggak nih Pak Ustaz? Sebenarnya ya mirip-mirip saja Mirip ya Kalau tadi saya cerita ada kekakuan, kekeras, ada emosi Nah ini mirip Nah pertanyaannya kan Beliau kan Mbak Ina ini kan pada waktu hamil Kemudian ini sekarang kan Kalau tidur di sesuatu yang keras Yang lampu itu kan kerasa Sebenarnya mirip Nah tinggal saya tanya Apakah sama suami itu sering jengkel Walaupun diem Pertanyaan itu mirip-mirip saja sih sebenarnya Ada keras, ada kaku, ada emosi Di situ Nah karena itu di tulang belakang Daerah situ yang sakit Berarti ini hubungannya dengan persoalan hidup di keluarga sebenarnya Oke Jadi kan tulang belakang itu kan menegakkan tubuh Menyokong ya Menyokong Nah itu persoalannya di situ-situ Sekarang kita tanya nih Betul apa enggak kan saya enggak tahu ya Coba Jawab dengan jujur Allah itu menyukai yang jujur Walaupun enggak enak di kita Jadi memang Dalam kehidupan saya ya Memang ada saat di mana Ada saat Jadi Mumpung belum parah ya Jadi ada saat di mana Memang saya memaksakan ganda Jadi kalau saya ingin begini ya Kalian harus setuju Kan sama kan Sama ya Ya sama Jadi mungkin karena usia saya belum tua ya Memang betul Sama sebenarnya Ada kekakuan Ada keras Ada emosi Enggak keluar dari jalur itu Yang hubungannya juga sama Di keluarga Sebenarnya yang paling gampang Itu ya Kalau saya paling gampang cerita Kalau beliau tadi kan masih ada di tutup-tutup ini Ini pura-puranya gamblang lah ya Beliau kan ada suatu ketika Padahal enggak begitu Sering juga marah sama suami Jadi bukan sekali-sekali Enggak sekali-sekali Sering Jujur Ayo betul apa enggak Jadi memang ketika kita Marah dalam arti Memaksakan kehendak Dari situ Kan keras itu kan ada Kerasnya besi Kerasnya kayu Kalau misalnya kerasnya besi Kan sudah enggak bisa bengok Ini saya enggak pernah tahu loh Ini kerasnya Ini beda Kalau bintang tangan Iya memang beda Iya saya dengerin deh Enggak Kalau saya cuman mungkin Mungkin belum keras besi Jadi masih bisa saya Tertarik untuk Mengikuti jalan pemikiran suami Beliau Jadi kalau misalnya Saya di satu sisi Memang saya menginginkan bahwa Saya pendapatnya seperti ini Gitu kan Jadi Tolonglah diterima Gitu Tapi pada Suatu ketika Ketika iman Atau dalam arti Keinginan dari suami Lebih kuat Saya tertarik ke beliau Seperti itu Jadi mungkin Itu yang Ya iyalah tertarik Kalau enggak tertarik Masa anak itu dua Oh iya iyalah Iyi kan mulai Kan bahasanya itu kan tertarik Iya Betul sekali Jadi ada Apa namanya Antara Kayak magnet gitu ya Terikatan Tarik menarik Kadang Tapi lebih seringan saya Soalnya saya yang keras Keras gitu kan Sifatnya lebih keras Alhamdulillah Ngaku Akhirnya Ngaku juga Nah sekarang pengen sembuh Alhamdulillah Aku pengen dong Pengen ya Ini kira-kira bisa dibantu Pak Ustadz Sebenarnya ringan Kalau saya melihat beliau Istilahnya Kalau beliau itu Udah iya kan Gampang lah Intinya adalah Hormati suami Kalau punya keinginan itu Napsu Itu ego Itu harus belajar dihilangkan Karena ada napsu Kalau ada ego Itu pasti ada setan Kalau saya udah begitu Pasti ada setan Kalau rencana Enggak apa-apa Kan beda nih Rencana sama napsu Sama ego ini beda Jadi harus dibedain Kalau rencana Itu nanti Ketemunya musyawarah Tapi kalau sudah napsu Atau ego Ketemunya pasti Marah Jengkel Ini itu Itu setan Jadi belajarlah Memahami suami Belajarlah memahami Diri sendiri Yang saya ini Napsu Atau ini Sudah masuk Kedalam ranah Akhidah Kan bisa sebenarnya Karena kan hafal nih Mbak Hina kan hafal lah Ayat begini Hadisnya begini Apalah Jadi Tinggal belajar itu aja Jadi belajar untuk tidak Apalagi kalau Mbak Hina kan ingin Memangnya pernikahannya Itu kan langsung Sampai kakek nenek Amin Sampai di akhirat Amin Nah itu kan tetap harus belajar Untuk memahami diri kita Memahami pasangan kita Kalau mamanya tidak saling memahami Itu bisa Jadinya Gimana ya Mbak Ratna Kalau tidak memahami kan jadinya Ya Hubungannya jadi kurang Kurang sehat Kurang sehat Jadi gini Ustaz Kalau misalnya Karakter saya memang keras gitu Jadi ketika kita memiliki karakter keras Kadang di saat kita punya momen Untuk keras kepada seseorang Itu bisa kita gunakan Ke seseorang Dalam arti kalau saya mungkin Menggunakan momen itu Ke suami ya Bisa jadi Mumbung Mumbung ya Mumbung suaminya sabar Mumbung suaminya baik hati Mumbung Hebat ya Jadi ketika Tunggu oleh tutup ya Tunggu tutup ya Ketika saya mencoba untuk Katakanlah berbalik Saya mencoba memahami beliau Saya mencoba untuk Mengerti beliau Itu berarti saya harus Keras kepada diri saya sendiri Iya Dalam arti Saya harus menekan diri saya sendiri Untuk tidak melakukan Kekerasan kepada suami Seperti itu saja Benar Nah pada posisi seperti itu Sudah saya coba Dan itu memang pada Yang menang siapa nih Yang menang masih nafsu Seneng kalau udah begini Makanya yang menang siapa nih Nafsu loh yang menang Jadi susah Masih susah sekali Dalam ketika kita menahan Itu semua kan Sakit banget gitu Kira-kira resep apa Agar kita mungkin mudah Untuk melawan Hawan nafsu yang seperti itu Karena dengan basic keras itu Susah kalau kita Tidak gunakan Untuk kekerasan Pertanyaannya bagus Ini Jawab Pak Ustadz ini Pasti akan dirasakan Manfaatnya juga oleh pemirsa Bagaimana Pak Ustadz Sebenarnya gini Saya suka sama Setemannya Mbak Ina Berarti beliau jujur Kalau orang yang kelihatan Ngobrol itu ada ditutup Enggak kok Baik kok Bohong dia Karena orang itu Ini jujur aja ya Beliau paham tentang agamalah Ya Pada waktu menceritakan Tentang nafsunya Itu ada Ada pembelahan Dari nafsu saya sendiri Saya belajar Nah Sebenarnya Pembelajaran itu Adalah satu Bagaimana kita Mengetahui bahwa Hidup kita itu Untuk Allah